Halo student, today we will study unit 4, my favorite quotes. You may open your book, your student book at page 44. Hari ini kita akan memasuki unit 4 mengenai my favorite quotes. Pakaian-pakaian favorit saya. Kalian boleh membuka buku student book kalian, halaman 44. Sekarang kita akan mempelajari tentang nama-nama pakaian, clothes. Kalian boleh mengikuti Madam. You may follow me. Boots. 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 Sepatu boot. Dress. 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 Gaun. Gloves. 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 Sarung tangan. Head. 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 Topi. Topi. Jacket. 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 Pants. Pens. Pants. Celana panjang. Blues, kemeja wanita. Shoes, sepatu. Skirt, skirt, skirt. Rock, shirt, shirt. Baju kemeja. T-shirt, t-shirt. T-shirt, kaos oblong. Shorts, jelana pendek. Nah, ini adalah beberapa pakaian yang biasa kita gunakan. Apa bedanya blues dengan t-shirt? Dengan shirt, blues ini biasa modelnya hanya untuk perempuan. Biasa kemejanya, bentuk lehernya, berenda-renda. Nah, itu biasa hanya digunakan oleh perempuan. Kita sebut blues. Sedangkan kemeja, laki-laki seperti pada umumnya berkerah. Bisa lengan panjang dan lengan pendek. T-shirt ini, kaos oblong. Bisa digunakan perempuan dan laki-laki juga. Oke? Oke? Dan, dengan benda untuk mencabung. Bisa mencabung. Biasa membuka perempuan dan laki-laki. Uitnya, bagai belakang. Kami, m聞uka perempuan dan laki. Beholder. Bisa membuka perempuan. Apa itu? Bisa mencabung. Baik. Dan, dengan benda untuk mencabung. Dan, dengan benda untuk mencabung. Terima kasih telah menonton! 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 blue pants sis wearing blue pants dia memakai celana panjang berwarna biru oke oke we have end our study today what we have learned today what we have learned today apa yang telah kita pelajari hari ini we learn to name clothes we learn to name clothes kita telah belajar menamai beberapa pakaian-pakaian yang sering kita gunakan we learn to name clothes we learn to describe what she or he wearing we learn to describe what she or he wearing kita belajar mendeskripsikan apa yang dia pakai oke cukup sekian pelajaran hari ini kita bertemu lagi minggu depan see you next time thank you bye Terima kasih.